Ibu, mega dong Mereka bilang sayang kan Kalau lu gak ikut kan Nah kalau saya pribadi, saya udah pernah ngalamin ini Dari dulu kok Dulu waktu saya mau maju Jakarta juga kumpul KTP gak kekumpul Orang juga bilang, kenapa sih Kamu gak mau pulang ke Bangga Belitung Pasti menang, kursi ada Lu pasti menang nih Terus saya bilang, kan saya dari dulu Bukan mau jadi gubernurnya Saya cuma mau bangun satu standar Kalau jadi gubernur lu kayak apa sih Dan itu waktu itu ibu kota Kalau ibu kota gak dapat Ya udah, kan memang niat, gue bukan mau jadi gubernur Gue cuma pengen kasih model Ini model, bisnis model nih Gimana cara mengelola kota Gimana cara menangani masyarakat Gimana caranya anggaran Bisa membuat penuh otak, perut Dampil rakyat Itu saya, gimana cara susun program Strateginya, kebijakannya Nah saya bikin bisnis modelnya Dan saya lakukan Nah makanya saya waktu itu putuskan Ngapain gue pulang ke Bangga Belitung Itu cuma sekedar jadi gubernur kan Waktu saya jadi bupati juga Kalian juga gak pernah tahu Pras 3 saya yang bikin Tata tangan sama Askes Yang gak mampu masuk Pras 3 gue tanggung Gak ada yang tahu itu Karena kecil Kalau pengen kebijakan kita diketahui orang Ya mesti Jakarta Dan saya bersyukur Paling tidak Pernah 2 tahun wagup 2 tahun gubernur Jadi sebuah bisnis model orang lihat Nah itu tujuan A3 itu itu Saya gak tahu Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu Kalau mau bisnis Mesti ada pakai nurani Kalau mau berpolitik Ada prinsip Nah saya kira secara prinsip Sulit PDI Perjuangan Untuk mendukung seorang Pak Anies Setelah prinsip ya Nah saya gak tahu Itu Anda mesti lihat Kita lihat aja dulu Kalau tiba-tiba dukung Gue gak tahu juga kan Kalau politik kan Makanya bisa aja Saya berani jamin Kalau PDI Perjuangan itu bisa Hanya bikin satu calon pun Mereka tidak akan pernah berani Ini ucapan saya nih Bukan saya nantang orang ya Tidak akan pernah berani Melakukan satu lawan kotak kosong Kalau dia berani Saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah Dengan kosong Makanya akan terjadi Mungkin pola Ada calon independen yang muncul Saya gak tahu Karena gak gampang ngumpulin Kan dulu kan udah independen Gak bisa lolos tau Bikin list ke sesuif Tentu-tentu lolos Nah itu bisa kita melihat Saya kira Kalau Kim Plus berhasil Dia pasti akan lawan calon independen Karena kalau dia lawan kotak kosong Akan dipermalukan Akan habis nanti Nah itu kan arti kan Kim Plusnya luar biasa dong Saya kira ini luar biasa kan Karena hitungan orang Waktu itu katanya Saya gak tahu Calon gerindra gak mungkin menang Di jabar kota RK Jadi kalau sekarang RK ditarik Berarti calon gerindra bisa menang Saya gak tahu Bargainingnya seperti apa Mungkin di Jakartanya Kasih ke Golkar Atau kasih ke siapa Bagi kami sih yang penting Itu tadi kan Kami ini politisi edukator Bung Karno, Bung Mega Semua ada politisi edukator Kita ingin masyarakat tuh Memahami Soal kekuasaan tuh cuma Ekses dari berhasil Mendidik pemilih Itu aja sih Bapak kan tadi di acara Sudah bilang kemarin itu Dulu Bapak Sudah menyelesaikan masalah Anak-anak meski Tidak bisa sekolah Tapi kan sekarang Kejadian terakhir itu Guru-guru honoran Di Jakarta Jurus kena klien Mungkin ini Bapak Melihat ada sesuatu Masalah baru Masi Pak di Jakarta Aduh saya gak gitu ikutin Tapi dulu waktu saya di komisi Dua DPR RI Termasuk saya waktu di Jakarta Kan saya yang beresin Guru-guru honor Kan kok saya komisi dua kan Bagi saya sederhana lah Bagaimana guru itu Kan kita kenal pepatah Guru kencing berdiri Murid kencing berlari kan Guru itu harus kasih kehidupan yang baik Juga dilatih dengan baik Tapi kesempatan sekolah Dimiliki semua orang Nah disitulah saya mau menghemat dulu APBDDK itu jangan habis Buat-buat pembangunan Disitulah aku bargaining Pulau regramasi wajib 15% Termasuk KLB Sehingga untuk bikin jalan Jembatan segala macam Bikin jaringan LRT Jangan pakai APBD lah APBD fokus aja Bikin perut Otak Dan dompet Kata Bung Karno Kalau perutnya kenyang Otaknya bisa mikir lah Dompetnya bisa penuh Gitu aja tuh kan Minta maaf di akhir masa jembatan Waduh Masih tanya ke Pak Jokowi kayaknya Tapi saya kira wajar ya Saya kira menurut saya ya Hampir semua Kepala pemerintahan Di dunia Di masa akhirnya itu Secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf Karena Pasti Secara Secara dunia ya Semua pasti kok Saya juga mengakhiri jabatan Saya juga mohon maaf Saya keluar dari tahanan juga Saya mohon maaf Sama polisi Mungkin ada hilau Sengaja gak sengaja Menyakiti mereka gitu kan Tapi kalau nanti hubung-hubungan Apa hubungan dengan Tempo keluarin Nawadosa Lu tanya sama Tempo Bapak dengan Pak Anies Bapak dengan Pak Anies itu gimana Aku gini ya Aku jujur aja nih Aku gak etis tunjukin Kalimat WA nya ya Saya ketemu Pak Anies Setelah saya keluar dari tahanan Cuma tiga kali Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud Mengatakan Seolah-olah Kami diem-diem ketemu Saya kira Pak Anies Gak bermaksud disitu Saya pertama ketemu beliau itu Waktu pelantikan Anggota DPRD Hampir lima tahun yang lalu Terus yang kedua Saya ketemu Waktu itu Saya lagi ke toilet Saya ada acara makan Sama teman Ada tamu Pak Anies Ketemu di toilet Ketemu Pak Suri apa lo Ngomong-ngomong Begitu keluar Tidak Pak Anies Nunggu Pak Suri apa lo Ada kawinan Petinggi Golkar Waktu itu Di Pondok Indrawe Hotel Ya tanya Basta pasti Gimana kabar Apa gimana Anak gitu Yaudah pergi Ketika dia udah buru-buru Yang ketiga kali Saya ketemu nih Juli kemarin Kawinan ketua Apindo Ibu Sinta Pas saya pulang Sama Dubus Maroko Ya ketemu Pak Anies Kita foto-foto Terus Pak Anies Kita foto-foto Pak Anies tanya Nomor teleponnya yang mana nih Terus saya kasih nomor ke Pak Anies Dia jatat Lalu waktu saya pulang Saya terima WA Tes Anies Ya terus saya bilang Ya terima kasih Pak Udah nomor Terus kita waktu Kita kompan-kampan Kita kumpul nih Ya Pak Siap Itu aja Sampai hari ini Gak ada WA Kalau saya sama Pak Sutyoso Deket Karena tinggal dekat rumah saya Dari dulu Kalau dia panggil saya Saya dateng Karena kan senior ya Tapi kalau Pak Anies Sebetulnya itu Hampir gak pernah kontak saya Sebetulnya Cuma saya juga gak tau Saya kira dia gak bermaksud Mengatakan Bahwa saya sering ketemu Itu sih Pak, untuk Pak Anies Pak Anies itu kan Kemarin diwacanakan Akan berduet dengan Pak Yusuf Hamka Dan Pak Anies mengaku Udah chat Pak Hamka Dan Pak Hamka mengaku juga Gak apa-apa kalau dicocokin Pak Hamka Tadi Pak Hamka baru telepon saya Gimana itu Pak? Aku dekat ke Pak Hamka kok Kayaknya gak jadi maju nih Karena udah Kim Plus kan Kudah dukung RK kan Berarti yang gol karbuaya calon Bukan Tinggal kita tanya nih RK dengan Hamka Atau RK dengan Mas Kaisang nih Gitu kan gak tau Bisa atau Pak Gitu gak tau Pak RK dengan Mas Kaisang itu gimana? Aku gak tau Aku gak tau Bisa aja terjadi Kalau itu terjadi Mungkin Pak Anies di PHP-NPKS dong Kalau Pak Anies Pak Anies lawan Pak Ahok lagi Head to head itu bagaimana Pak? Ya saya kira bagus Untuk jadi politisi edukator Bagus dong Akan terulang 2017 Menurut Bapak Orang kita itu Kamu kira pemilih kita ini Bego apa? Semua orang punya nuran nih bos Ya kan Udah bunyi Semua udah ngapain sih Gak bakal segitu lah Percaya sama gue lah Orang Jakarta ini waras Kita tunggu aja Ini menarik nih situasi kayak gini Bilang gak 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 Terus muncul gitu kan Seru kan Kita gak tau Pak Pak Itu kemarin PKB PKB itu Cainin mengaku Ketemu sama Mas Ahmad Basara Nah Dan itu Ketemunya Ketemuan dengan Itu membahas Soal pilihan dari Jakarta Dan itu Salah-satunya DPKB ada Mbak Ida Mbak Ida Kalau dicawangkan dengan Aku gak tau ya Karena Belum dilaporkan di DPP Ya teman-teman ya Udah ya Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independen Terpercaya Terpercaya Terima kasih.